Hai mom yuk kita bikin makaroni skutel yang praktis banget bahan-bahannya ini ada ayam kita haluskan atau bisa juga kita cincang ya moms ini saya pakai chopper tapi sebenarnya dicincang juga tidak apa-apa jadi nanti teksturnya masih agak-agak tidak terlalu lembut ya moms kemudian kita tumis bawang bombay dan bawang putih sampai wangi masukkan ayam masukkan sosis masukkan juga wortel kemudian kita tumis lagi lalu kita masukkan bawang daun kemudian garam dan penyedap kemudian merica dan juga bahan-bahan lainnya lalu masukkan keju ini saya pakai keju yang quick melt jadi rasanya nanti cisi banget kemudian masukkan susu lalu setelah itu kita masak dan kita masukkan pastanya boleh makaroni boleh juga jenis yang lain setelah itu kita dinginkan lalu kita kocok 5 butir telur setelah itu kita tuang ke dalam pasta yang tadi sudah didinginkan aduk lagi sampai rata sampai semuanya semua bahannya tercampur dengan baik setelah itu kita masukkan ke dalam pinggan loyang atau apapun ya yang bisa yang tahan panas lalu setelah itu kita panggang nah kita sajikan hangat-hangat kita potong-potong dulu kita bisa menyajikannya dengan saus tomat saus sambal atau dengan mayonaise ini sangat enak ya moms yuk kita cobain selamat menikmati